Hari ke-71 Bahagianya pagi ini Dikunjungi beda dari kelasnya David bersemangat ingin sekolah lagi Hari ke-71 setelah penganiayanya menimpa David Ozora 15 hari sudah David menjalani perawatan di rumah atau home care Pagi ini jadwal David untuk melakukan kontrol kembali ke rumah sakit maya padat David lebih bersemangat menjalani harinya Lantaran pagi ini remaja 17 tahun itu Lebih dulu dikunjungi teman-teman kelasnya Nampak David berpose dikelilingi 4 orang wanita cantik seumurannya Yang datang memberikan dukungan untuk David Agar cepat pulih dan bisa bersekolah lagi Entah kepercayaan dirinya meningkat Atau memang David masih dalam tahap pemulihan otak Atau juga mereka memang sahabat dekatnya David berpose dengan merangkul 2 orang sahabat kelasnya itu Terlepas dari itu Ini merupakan salah satu cara Agar David makin bersemangat menjalani terapinya Makin banyak orang yang datang mengunjunginya Makin berkobar juga keinginan cepat untuk sembuh Dari kondisinya saat ini Hari ini juga merupakan jadwal kontrol David Ke rumah sakit mayapada Hal itu diunggah ayah Joe di instastory pribadinya siang ini Menitipkan dua pesan untuk bekal kehidupannya ke depan Insya Allah Dipegang teguh Jangan jadi penedam Jangan jadi sombong Tulis ayah Joe David terlihat kece dengan tampilan sepatu baru Pemberian hadiah dari tante-tante cantik kemarin Benar yang mimin katakan Hadiah sekecil apapun dari orang baik Yang tujuannya untuk kebaikan David Akan menjadi mood booster sendiri Untuk kesembuhan anak ajar kita ini Jepat puli anak David Banyak yang menanti kabar bahagia itu Kami yakin mempercaya Karena kamu anak soleh Kamu anak kuat Dan kamu anak ajaib kami Jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan beta kondisi David Hari demi harinya Jangan lupa subscribe